Kita hidup untuk mengenang sejarah, karena sejarah banyak pembelajaran tentang hidup. Mari kita belajar mengenal yang namanya sejarah. Karena masih banyak orang yang tidak bisa menempatkan pentingnya sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau, di kehidupan manusia. Dan jangan lupakan sejarah, dan jangan lupakan sejarah, jangan lupakan sejarah. Yuk, bareng-bareng, menindak video ini, dan belajar dari perjalanan orang yang lebih mengerti tentang sejarah. Pada orang itu, perempuan itu, jadi ya nggak jadi nggak apa-apa. Itu punya, kalau nggak salah punya istri itu apa, tiga nggak tahu lah. beralih ke cerita lagi teman-teman mungkin penasaran kalau kita mah yang dicari itu yang dari Mataram enggak tahu tujuannya mau membantu keperangan di Banten tujuannya ditutus dari Mataram setelahnya sampai disini belum ada kampung berarti masih alas lah itu ya masih alas lah ya kudanya enggak bisa jalan berarti udah kelelahan kecapean kudanya lalu panglima itu mencari sumber air mata air lah gitu ya setelah dicari-cari tiga kali mencari enggak enak lah airnya setelah ketiganya itu enak airnya setelah habis minum-minum itu juga ditaruh disitu besoknya apa ya besoknya belatihnya kalau jaman dulu batik lah batik sebetulnya besok mendek lahir ditumbuh disitu disumur itu makanya dulu pada waktu penjalan belanda orang-orang tua kita itu semua itu enggak enggak pernah surut dulu mah itu sumurnya tinggi apa sumur kerek enggak tadi mah balong balong tadinya sekarang di dibatas sekarang jadi iya kesini-kesini itu kesininya karena banyak sumber mata air jadi habis itu sekarang kering lah ya kalau enggak dikitum udah kering dulu enggak dan ngambil minum tuh dari kering bacin dari tenggul-teronggeng dari kamu mana kesini iya mengambil air mengambil air karena sumbernya itu karena satu-satunya air yang ya ada karomahnya itu oh disini iya ada karomahnya orang tua bagaimanapun juga semurit sempat menolong pasukan dari Mataram juga dalam artian tadi dengar cerita dari bapak teman-teman mempercet dikit mempergulas ya kan ya maksudnya sumber yang sekarang mau ditunjukin itu seperti apa sih sumber saya juga penasaran dari ceritanya Abah Abah siapa tadi? Warid Warid itu sempat pernah menjadi tempat para trajurit Mataram ketika melakukan mau melakukan penyerangan ya membantuan membantu penyerangan iya keperangan di Jepantan oh tragedi Banten berarti tragedi di Galuh ya di Banten enggak tahu kalau dalam sejarah baca-baca kalau di waktu Banten apa sih tokonya itu saya juga kurang paham lihat aja di buku waktu peperangan itu sebuah sebuah prajurit Mataram lewat kesini dan lewat kesini sebetulnya bisa tertolong minum dari sumur itu ya tadi ini kecil sumur dari itu lalu dibesarin yang ngebesarin itu namanya bitaman maka dinamain sumur sumur taman sumur taman yang memikin bah bitaman bukan bah bitur san bah bitaman jadi dinamain setelah kata rohin sumur taman karena yang memikin yang yang memikin yang yang memikin prajurit Mataram yang ngegedainya Mbak Buyut taman jadilah sumur taman oh iya bapak kalau Mbak Buyut Kenar itu nama asli apa nama atau itu apa sebagai julukan bukan julukan sebagai apa nama panggilan seperti itu apa kayak Sehkuro namanya bukan Sehkuro ya gelar kalau Sehkuro kan nama asli sepertan Sehkuro ambil dari Kuro 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 Anak Mbak Buyut Kenar itu Mbak Buyut Anak nama dari Jabang bayi apanya sebuah panggilan istimewa lah julukan beliau Emang itu dari lahir katanya Mas Buyut Kenar Nama dari Jabang Tapi kata orang-orang kesih saking tenarnya tapi enggak tahu dari dulu namanya Buyut Kenar Iya kata orang-orang kayak Suka Mani orang-orang itu orang gireng saking tenarnya jadi Mbak Buyut Tenar gitu saking tenarnya emang kota Suka Mani juga yang yang bedah lah ketaranya yang dikening kota itu Mbak Buyut Kenar Belum takut iya bisa jadi kota sih Witt Kenar yang kelebihan beliau apa saja Mbak Buyut Kenar cari apa rajin atau membantu orang lain kebaikan kebaikan beliau kelebihan beliau memang suka membantu atau menolong apa saja yang perlu tolong alhamdulillah dan izin bisa itu tadinya yang gak bisa ya pokoknya orang sakit sakitnya bisa disembuh lah karena itu di masa hidupnya hidupnya memang kalau kekebalan memang bisa diceritakan pastilah ya tentara-tentara juga banyak ini tempatnya tentara pada waktu itu zaman itu disini semuanya disini karena disini enggak enggak kejangan sama Belanda jadi tempat persembunyian persembunyian kelebihan yang lainnya itu katanya ini banyak bahagian itu bisa apa tidak kampung itu bisa jadi lautan gitu jadi tempat-tempat tentara ini pejuang tentara NKR itu kalau dari sana dari Tanjung Pasir ya kalau pakai KKR-an teleskop tidak tidak ada katanya lautan iya oh di sini kelihatan dari teleskop dilihat dari jarak jauh tidak ada desa padahal yang dicari di sini di film-film yang sebuah kampung kalau bahasa lebay di sihir jadi lautan ini ada cerita nyata ya emang cerita nyatanya makanya ini enggak terjama belada itu karena kelihatannya lautan aromanya bagi kelebihan teman sejarah masyarakat apa kan masyarakat apa tenggulun tenggul masyarakat tenggulun kenar desa Cikalong kalian jangan kemana-mana dulu nih di sini yuk kunjungin ini di sini berjasa ini Mbak Buit berjasa di desa ini beliau yang bisa melindungi desa ini dan juga bisa berjasa di desa ini jangan sampai orang tempat-tempat lain Mbak Buit di kunjungin sampai paribasanya jauh kematura di datangin di sini lewat jangan sampai kayak gitu silatur om itu ke sini cari tahu dulu kelebihan beliau dan apa saja jasa beliau ternyata jasa beliau benar-benar berjasa di sini ayo para masyarakat umumnya ekosusnya buat masyarakat di saat Cikalong disun menggulun jika kalian tidak suka kalian cukup diam jika kalian suka datangin di sini gak usah mencaci gak usah memakai gak usah memakai gak suka ya tinggal tonton aja cukup diam karena dengan diam kalian itu sebuah pendukungan gak usah mencaci gak usah mengajak-ajak orang yang sering datang ke sini larang-larang jangan karena bagaimanapun juga jasa beliau di sini kita doakan beliau bukan untuk meminta ke sini doakan beliau yang suka sejarah silahkan sejarah ke sini datang ngobrol langsung karena bukunya juga udah ada bukunya udah ada di sini ceritanya udah ada di sini tonton videonya malas baca tonton videonya GPM tinggal ngeliat aja kalau ngeliat jangan setengah-setengah dipulih sampai akhir kalau setengah-setengah itu pasti salah paham sambil kita ngobrol-ngobrol bisa ditunjukin tempat seumurnya terus yang dikeramatkan di sini apa aja yang dikeramatkan selain bahku yuk ya ada benda-benda pusatanya ada itu peninggalan beliau peninggalan dari ya buit merusamanya itu ada di dalam ini dulu aja kemana sumur sumur apa namanya sumur taman tanggal apa aja yang tempatnya hari Jumat meskipun sama itu Trian Mataram yang besar ini tuh bahwita Terima kasih telah menonton